Taukah sahabat RSUI, kanker mulut merupakan satu dari 10 kasus kanker yang paling banyak diderita di dunia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kanker mulut dapat terjadi pada 1 dari 5 orang dengan usia di bawah 55 tahun, terutama pada mereka yang memiliki kebiasaan merokok dan minum alkohol. Gejala dari kanker mulut yang paling umum ditemui adalah timbulnya sariawan atau benjolan pada rongga mulut yang tidak kunjung sembuh dalam beberapa minggu. Terdapat pula gejala lainnya yang mungkin muncul seperti benjolan pada leher, nyeri saat menelan, perubahan suara, penurunan berat badan secara drastis dalam waktu singkat, bercak kemerahan atau keputihan pada rongga mulut hingga timbulnya keterbatasan pergerakan lidah. Lalu bagaimana kanker mulut bisa terjadi? Siapa saja yang mungkin terkena penyakit ini dan pengobatan apa yang tersedia saat ini?